Tau listat Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa ratusan buru salah satu pabrik susu ternama di Indonesia beraksi mogok kerja di kawasan padalaran Kabupaten Bandung Barat Rabu Pagi. Para buru hanya beraksi diam diri, tidak beraktifitas, dan memblokir pintu masuk pabrik. Buru menyatakan menolak penetapan pensiun pada umur 50 tahun. 3.000 guru honorer dari 34 kecamatan di Kabupaten Sukabumi berunjuk rasa Rabu Pagi. Aksi yang digelar di genenggang olahraga Cisaat Kabupaten Sukabumi itu menuntut pemerintah mencabut Permen Pan-RB No. 36 tahun 2018. Pasalnya, Permen itu membatasi usia calon pegawai negeri sipil tidak lebih dari 35 tahun dan membatalkan pengangkatan CPNS tahun 2018. Selain itu, mereka menuntut diberikan surat keputusan pengangkatan atau penugasan sebagai guru kependidikan tidak tetap dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Selain poster dan spanduk, para guru honorer membawa serta anak mereka. Isak tangis pecah saat para guru honorer yang membawa anak berorasi di depan masa. Koordinator aksi, Chris Dwi Purnomo mengatakan, aksi tersebut merupakan kelanjutan mogok mengajar yang dilakukan para guru honorer Senin kemarin. Kami akan secara bertahap, nanti melalui Kabupaten, kalau Kabupaten tidak digubri, kami akan datang ke istana. SK itu sebenarnya keluar hanya untuk bos kab saja, tapi nanti menekannya terhadap bos yang ada di sekolah. Sedangkan menurut undang-undang, bos itu cuma 15% alokasinya. Yang kami butuhkan adalah SK dari Bupati. Seperti kemarin, Kabupaten Garut sudah, Kota Sukabumi sudah. Kenapa Kabupaten Sukabumi tidak bisa? Allah wakbar! Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya akan mengkaji tuntutan para guru honorer tersebut. Para guru honorer menguntut SK apa? Ya, itu yang sedang kita kaji. Dengan mereka sudah sepakat, sama-sama mempelajari, bertepakabrakankah dengan aturan yang ada. Betul, Pak. Nah, Pak, masa menuntut akan terus melakukan aksi, mau mengajar sampai tuntutan dipenuhi, Pak? Kira-kira bagaimana tahapan, Pak? Saya kira ini kan nasional ya. Nah, kita lihat perkembangannya lah. Cuman, kita sudah sepakat dengan mereka, pada hari Selasa itu akan memasuk ke wilayah pengkajian lebih mendalam. Menjuk rasa ini mengakibatkan aktivitas belajar mengajar siswa di sekolah di Kabupaten Sukabumi terganggu.